Dikabarkan sebelumnya seorang anggota Polda Sumatera Utara ditembak oleh kerabatnya di bagian kepala hingga tewas. Persiwa tersebut terjadi pada Rabu 18 Agustus 2021 di Deliserdang, Sumatera Utara. Setelah dilakukan penyelidikan, aksi tersebut dilakukan lantaran sakit hati ditegur oleh korban perihal bebek peliharaan yang mati. Diketahui pelaku pembunuhan berinisial YSN 22 tahun, sedangkan korban berinisial AIP2JSM. Keduanya masih memiliki hubungan kerabat. Selain itu, pelaku juga bekerja pada korban untuk menjaga ternak bebek. Dikutip dari Kompas.com, Kamis 19 Agustus 2021, Kabiat Humas Polda Sumut, Kompas Pol Hadi Wahyudi mengatakan, sebelum insiden itu terjadi, korban sempat menegur pelaku lantaran 100 ekor bebek yang dijaga oleh YSN mati. Diduga tak terima pelaku marah dan mendatangi rumah korban di Tanjung Morawa. Saat itu, korban sedang membersihkan senjata api miliknya dan langsung direbut oleh pelaku lalu menembak kepalanya hingga tewas. Setelah menembak korban, pelaku berniat membuang jasadnya. Ia meminta bantuan tetangga tetapi sang tetangga menolak. Hingga akhirnya pelaku ditangkap oleh warga dan diserahkan ke polisi. Kini YSN telah ditahan di Mapolresta Dali Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!